Terima kasih. 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 Udah selesai foto-fotonya cuma bentar aja soalnya panas banget. Kita terus semuanya udah pada gak tahan kepanasan. Dan ini juga kita destinasi akhirnya emang bukan mau kesini tapi mau ke Poyotomo. Kita mau camping disana pake camper van tadi yang udah kita bawa dari Batam. Ini kita karena sambil jalan aja jadi sekalian liat-liat disini udah era wisata deket Bintan. Udah capek. Terus mengalir tidak pernah kita matikan karena dia dari alam kita alirkan menggunakan pipa terus purputar terus kembali ke alam lagi. Jadi tidak kita tutup gitu. Tentang banget. Sekarang di Taman Wisata Edukasi Madu Kelanceng. Denung demitnya disebelah sana. Yang kita ambil madunya kita kemas menjadi kemasan seperti yang disebelah sana. Disini ada gertakan lah gerakan tanam pakan lebah. Selain kita mengambil manfaat dari lebahnya tapi kita juga memberikan supply untuk pakan dia. Sumber nektar, bunga. Makanya kami disini melestarikan alam menanam bunga. Jadi semuanya dapet. Dia akan matang lagi. Kalau udah matang gimana? Udah matang dia di kantong. Yang udah tertutup rapat ini. Tertutup rapat. Udah matang. Tertutup rapat dia sudah ada putih-putih buih di atasnya. Madu murni bukan madu asli. Murni pasti asli. Tapi kalau asli belum tentu murni. Gitu. Murni guys. Dibuka, disebut. Dibuka sebut. Inilah kemurniannya langsung Bapak dapat dari sarang. Gitu. Kalau selama ini kan kita taunya langsung sudah dikemasan. Kita tidak tahu asal-usulnya madunya dari mana. Tapi kalau disini, ibu sudah langsung datang ke sarangnya. Enak? Seger banget. Enak gak? Seger banget. Dari... Enak. Seger banget. Seger. Ini murni dia. Lebahnya murni asli dari sini. Tidak kita kasih makan gula ataupun sirup yang lain. Ini lebah-lebah karnifon. Puraidaran darah. Tambah spamela tubuh. Ini harganya 750 ribu botol segini. Oke. Kalau satu liternya 2 juta. 2 juta guys. Tika mau gigi rambut 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 itu dia bisa sengat. Oh, Mak. Tidak. Tidak, kita mau nyoba. Kita bukakan. Biar tidak penasaran. Horor. Ini mau dikasih lihat lebahnya. Tapi ini katanya ganas. Jadi kalau dia nyerang rambut, rambutnya putus. Ini lebahnya dia lebih besar. Dia tidak memiliki corong keluar masuk. Prajuritnya selalu setambe di luar. Ratunya sebesar apa ya? Ratunya dia badannya lebih besar, lebih panjang. Kita coba. Kita buka, kita buka. Kantong-kantong madunya pun dia agak sedikit besar. Ini dia kantong madunya dari getah damar sama getah kideasa. Oh, my. Oh, shit. Wow. Kabur, kabur. Kenapa kamu berpindah? Aduh, ada di rambutku. Aduh, ada di rambutku. Ada di rambutku. Kita mau lepas di gunting dia. Jawa aja, jawa aja. Kenapa penasaran-nya sejata. Jawab, ya. Semuanya diserang lebah. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Satu lagi. Masih ada suaranya. Masih ada suaranya. Dadah. 2000 tahun kemudian. Kita order terapa madu? Yang orang dari sini. Apa tadi? Terima telang dari madu. Terus kata orang kalau madu, itu gak boleh pakai sendok aluminium itu benar? Ketika minum tidak bermasalah. Kalau hanya mengadu saja tidak apa-apa. Kalau dalam penyimpanan tidak berbolekan. Karena dalam kandungan sendok ini kan ada aluminium, ada besi. Dan sifat si madu ini mengikat. Dia akan mengikat besi tersebut. Katanya cari cara ngetes madu asli itu, kalau dituang dia gak disemutin. Itu benar? Tidak, bang. Kita pembudidaya lebah ini saja bermasalah dengan semut. Semut ini saja sudah mengganggu kami untuk yang pembudidaya. Madu dituang di dalam mangkok, dikasih air, digoyang, berbentuk eksagonal. Iya. Itu juga tidak menunjukkan madu itu murni atau asli. Sedangkan sunlight ataupun kecap saja yang kental. Banyak sekarang di luar ini yang salah ini, Pak. Mau tes murni ya bawa ke lab. Kenapa di dalam madu itu ada enzim diastase? Karena dari ekstrak, dari pelut lebah itu tadi, Pak. Jadi sebenarnya keujung hasilnya dari madu itu juga menjadi bahan pokok makanan mereka sendiri. Untuk makanan mereka sendiri. Dan bahan baku untuk membuat royal jelly. Royal jelly itu hanya dimakan oleh si ratu. Ratu itu hanya fungsinya habis kawin bertelur. Dan setiap detik bertelur saja. Dan dia umurnya lebih panjang dibandingkan lebah pekerja. Kenapa ratu itu lebih panjang? Karena dia makannya royal jelly, Bang. Royal jelly itu dari enzimnya si lebah sendiri, campur madu, campur namanya bibrit. Bibrit itu serbuk sari bunga yang dibawa oleh lebah di kaki-kakinya dan diproses oleh lebah. Manusia kalau kita mau makan royal jelly, kita awet muda juga, Bang. How do you feel? Oh, great, awesome. It's a good place. Never know that there's such a place here. Kefri is good. Are you ready for tonight? We're gonna have fun Hmm, ini kan Campervan Club Indonesia ya? Campervan Indonesia, kami dari Campervan Batam Pagetnya sudah termasuk minap, makan siangnya, makan siangnya, pakai seafood Iya loh, tadi enak banget Kita juga ada jalan-jalan, catseeing bintan lah Kayak ke wisata edukasi madu kelulut atau telaga biru Juga sudah termasuk driving sama perikos Sudah termasuk fuelnya Jadi kalau mau jalan-jalan ke bintan Enggak perlu repot dengan transportasi dan akomodasi Tinggal park and enjoy Minimal sih kita enggak ada Jadi kenapa kita kasih minimal 4 Ya biar lebih ringan di course Sebenarnya kalau mereka mau jalan 1 person berdua juga boleh Yang penting you pay for 4 people Saat ini ada 2, motor home sama Campervan Oh ada motor home Motor home itu lebih komplit Jadi di motor home itu sudah ada home theater Jadi ada hiburan night-nya itu ada hiburannya di samping kita Oh karaoke ya Mau movie apapun sudah ada di situ Kalau ini kita hanya kitchen set kita sudah ada Tidur kita ada bed di tabirikan sama di atas Di bawah ini guys sama di atas Oke, terima kasih bang Gaca mulai mendung Kalau hujan shelternya di situ Jam 7 sampai jam 9 masih hujan bu Oke Tiba-tiba hujan jadi kami berteduh Warung sudah dibuka warung Belum panas ya? Belum Masa Dia kalah main kartu Jadi hukumannya dia nyanyi Leodra katanya Justin Bieber Lagu Bata boleh Lagu Bata boleh Lagu Bata Lagu apa bingung aku? Kok biasanya banyak pilihan? Genggam tanganku sayang Dekat denganku Peluk diriku Berdiri tegak Di depan aku Cium kening kutuk yang terakhir Oh my God Wow Ada yang akan kalah Jesus Gila itu sampai gila Oh iya Allah Silahkan nyanyi Apa ya lagunya ya? I have to tell you Even when you're crying You're beautiful too The world is beating you down I'm around through every mood Thank you buahayaa oke aku mau coba naik ke atas oke kita coba aja video apa gelap-gelap gitu? aku lagi videoin tadi aku naik ke atas ooh udah mencoba naik oiya empuk kok empuk empuk gak kayak di tenda-tenda iya ada kasurnya ini enak kok lumayan not bad goodnight guys Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Aku kelihatan seperti lioness Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi dari Poyotomo Bintan Selamat pagi Selamat pagi Bagus Selamat pagi 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 Perangkap Seth Jumbo ini lagi sakit Ini aku liatin tempat tidur yang di bawah ya Mudah-mudahan belum berantakan Kasurnya juga empuk, empuk sekali Tuh Jadi ini bentuknya bagian bawah Tempat tidurnya kayak gini Jadi tadi kursi tengahnya kemarin Yang kita dudukin ditidurin Nah bagian belakang itu emang udah dimodif buat dijadikan tempat tidur Over here Dari sini Kalian akan lihat tendanya Dan ini view nya Sekarang aku mau liatin ke kalian toiletnya Di area pemancingan Poyotomo ini menurut aku luas Danau nya tadi yang sebelah sana Itu danau nya Selebihnya di semua area Kita mostly adalah taman-taman Dan tempat dimana orang bisa camping Kebetulan hari ini lagi hujan Jadi darahnya seger Dingin-dingin gitu Aku mau liat-liat dulu Di sekitarnya kayak gimana I don't wanna let myself down Myself down I don't wanna let myself down Myself down Oke itu dia tadi keliling-keliling pemancingan Poyotomo Habisnya kita mau siap-siap Kita masih mau jalan-jalan lagi Explore another side of Bintan Tapi masih belum tau mau kemana Karena belum di decide sama Valdo So that's my camping Kita udah cantik Habisnya kita mau kemana Mike Kita mau pergi ke Kasia Kasia? Banyangtri Banyangtri So we gonna Chill out The pool is gonna be awesome They say The pool is gonna be awesome Kita liburannya agak mewah sedikit ke resort Oh iya Setelah dari danau buatan Kelautan ya Oh iya Setelah tidur bertenda Sekarang mau di hotel rest Rest French Perfecto Perfect wave Surprisingly the water is not that salty It's good The weather is good not so hot Lovely Sambil on the way menuju pelabuhan Tanjung Uban Kami singgah sebentar di salah satu tempat yang paling terkenal di Tanjung Uban Kalau mau beli oleh-oleh otak-otak Dan ini kita bungkus bawa balik ke Batam Terima kasih telah menonton!